Al-Fatihah Tidak seperti rilis video sebelumnya, dalam video kali ini Brigade Al-Quds memperlihatkan kehidupan sederhana para prajurit selama berperang. Prajurit Al-Quds terlihat tidak menggunakan seragam perang, melainkan pakaian santai di tengah hutan. Tidak hanya itu, dalam video tersebut juga terlihat seorang prajurit tengah mengaji sebelum melakukan serangan mortir. Selain itu, mereka juga terlihat memasak menggunakan kayu bakar dengan perlengkapan seadanya. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa peluncuran lava mortir dan rudal itu dilakukan Brigade Al-Quds untuk menghancurkan lokasi, konsentrasi, dan kendaraan militer Israel di berbagai daerah terutama bagian timur Han Yunis. Ikuti terus beta aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Nada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!